Kita ke informasi topik pilihan di mana saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK hari ini kembali menembus level 400 rupiah per saham dan menjadi salah satu pendorong utama bagi pergerakan indeks harga saham gabungan. Lantas bagaimana prospek saham Goto dan saham-saham di sektor teknologi lainnya mengingat rilis data inflasi dan pertemuan dari The Fed pada pekan depan. Kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini ditutup menguat 0,82 persen ke level 7.251,99 dan sejumlah saham emiten berkapitalisasi jumbo khususnya di sektor teknologi tercatat menikmati penguatan harga. Saham-saham teknologi yang menguat antara lain PT Goto Gojek Tokopedia TBK yang menguat 6,35 persen, kemudian PT Bang Jago TBK yang naik 4,99 persen, serta PT Bukalapak.com yang menanjak 2,78 persen. Saham Goto terus menunjukkan tren positif sejak terakhir ditutup di bawah level 300 secara intraday pada 23 Mei lalu. Dan pada hari ini saham Goto menyentuh level tertinggi 404 sebelum ditutup level 402 di sesi pertama. Level 404 yang dicapai pada hari ini juga menjadi level tertinggi intraday kedua sejak resmi melantai di bursa efek pada 11 April lalu, di mana sejak IPO level harian tertinggi yang pernah dicapai yakni di harga 442 pada 12 April 2022 lalu. Dan level 404 dicapai pada hari ini menandai kebalikannya harga saham Goto ke level 400. Setelah sempat menyentuh level terendah sejak IPO di harga 181 yang disentuh pada 17 Mei 2022 lalu. Saham emiten startup teknologi ini tengah berada dalam tren positif, sejalan dengan sejumlah tren positif yang menyengiringi belakangan ini. Dan mulai kerjasama di industri motor listrik bersama TBS Energi Utama hingga kenaikan nilai kapitalisasi pasar perusahaan ini setelah masuk dalam sejumlah indeks di bursa efek Indonesia. Market cap Goto di bursa efek Indonesia saat ini naik ke peringkat ketiga dengan nilai 431 triliun rupiah dan menggeser posisi PT Telkom Indonesia persero TBK yang berkapitalisasi pasar 421 triliun rupiah. Bergabungnya Goto dengan indeks-indeks IDX30, LQ45, serta IDX80 akan membuka akses kepada fund manager. Meski begitu, bukan berarti kinerja fundamental tak jadi pertimbangan. Untuk jangka panjang, wawan menilai investor perlu mempertimbangkan prospek bisnis Goto. Sementara untuk jangka pendek, kemungkinan terjadi volatilitas masih tinggi. Sehingga wawan menilai lebih momentum ini bisa digunakan sebagai exit strategi mengingat saham Goto saat ini tengah naik berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!